Halo Sobat Bukupedia University, di video kali ini saya akan membahas teknologi terbaru yang menjadi tren di tahun 2022. Teknologi tercipta untuk semakin memudahkan hidup manusia. Oleh karenanya, teknologi akan terus berevolusi mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Kita saksikan bersama, tiap tahun kemunculan teknologi terbaru terus mewarnai kehidupan manusia. Berikut beberapa teknologi terbaru. Yang pertama, Robotik Process Automation RPA adalah teknologi terbaru berupa perangkat lunak yang bekerja secara otomatis yang digunakan untuk menafsirkan aplikasi, memproses transaksi, menangani data, dan bahkan membalas email. RPA mampu memudahkan beragam pekerjaan dan menganalisanya dengan cepat dan akurat. Yang kedua, Hybrid Cloud Teknologi terbaru ini merupakan salah satu bentuk transformasi digital. Teknologi ini merupakan kombinasi dari publik dan private cloud. Umumnya, perusahaan menyimpan data yang sensitif menggunakan private cloud. Sementara, layanan lain disimpan di public cloud. Nah, Hybrid Cloud banyak digunakan oleh berbagai perusahaan berbasis teknologi untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan pada bisnis mereka. Yang ketiga, Edge Computing Edge Computing EC adalah teknologi terbaru berbentuk paradigma komputasi terdistribusi yang mendekatkan komputasi dan penyimpanan data ke sumber data. Hal ini dapat meningkatkan waktu respon dan menghemat bandwidth. Perusahaan seperti AWS Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform terkenal memiliki layanan EC yang baik. Yang keempat, Kuantum Computing Kuantum Computing merupakan bentuk komputasi yang memanfaatkan fenomena kuantum seperti superposisi dan keterikatan kuantum. Teknologi terbaru ini juga terlibat dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan untuk mengembangkan vaksin potensial. Ini dapat tercapai berkat kemampuannya untuk menanyakan, memantau, menganalisis, dan menindaklanjuti data dengan mudah. Kuantum Computing juga banyak digunakan oleh perbankan dan industri keuangan non-bank untuk mengelola risiko kredit, perdagangan frekuensi tinggi, dan untuk mendeteksi penipuan. Yang kelima, Internet of Things IOT merupakan konsep di mana objek yang memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IOT telah berkembang dari konvergensi teknologi mirkabel, mikro-elektro-mechanical systems, MEMS, dan internet. Sejauh ini, IOT paling erat hubungannya dengan komunikasi machine-to-machine M2M di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. Sekian beberapa teknologi terkini. Nantikan perkembangan teknologi lainnya ya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!